dikasih bonus sama pak olehnya pak denya bonus 1 lagi terima kasih 5 bonus 1 terima kasih luar biasa ya tolong pak le saya bantu kasih maikan ya oke sip sip ada apa-apa gak ada anunya nih ya ada pupuk ya apa-apa apaan aja ya apa-apa 1 juta 1 juta apa ya iya apa betul ya 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 pas enggak lebih enggak kurang surga survivor gimana pun anda berada kembali lagi bersama youtube channel asian survivor masih dalam agenda bebek kali ini ini banyak sekali komen yang bilang mahal bebek mahal bebek iya memang biar murah panjenengan bisa datang sini jualan bibit bebek juga biar semakin sedikit semakin sedikit semakin banyak penawaran otomatis juga akan semakin bisa ditekan harga bebek ini sudah menikmati ini sudah mulai kepanasan mereka kita siap untuk angkut ini 1 2 3 4 10 ekor kita cari keranjang-keranjang begini itu dari basket buah ya yaitu dari buah anggur great basket kita beli satu basket itu cuma 5 ribu saja ini nanti kita mau angkut nah di siapa yang angkutnya itu ada pak dasrun tuh sana nah sudah lama sekali kita gak ketemu pak dasrun tuh kita mempersiapkan segala sesuatunya untuk siap untuk jalan ready? kita muter kayaknya waduh ini perjalanan panjang tampaknya sedara-sedara jadi perlahan-lahan material-material musola ini kita masih terus datangkan kenapa begitu lama? pertama karena airnya surut jadi air tidak bisa masuk juga walaupun materialnya sudah ada disini angkutnya kesana itu juga susah gitu terus kedua memang kita tuh pesannya dari langsung dari penggeseknya itu bisa menekan harga material yang kita beli jadi memang tidak serta-merta ada barang langsung kita angkut langsung pasang memang gak semudah itu ya ini pak dasrun mau ngangkut 40 ekor berapa biji ini? 40 ekor masing-masing 10-10 keminti keminti ini bebek anu kekwek kek atau bebek anu nih? ini minti minti apa? mentok masa mentok? iya katanya bukan mentok tadi? mentok masa mentok? ini mentok ya nah lihatlah nantilah kalau sudah besar eh kek-kek wah dia bilang bebek betelur kok masa? iya sama betelur enggak ya memang betelur sih cuman penjualnya bilang ini bebek kwek kwek tapi lihat nantilah ini kalau sudah gede kan eh betul berapaan itu? woy mahal 25 sekit 25 sebiji di tempat ini siapa nih bang? yang di depan hutan kota tuh enggak mas ini antar tempat siapa? mas arjen mas arjen mas arjen dapat amanah bebek dari pak hendro sama pak hendri berbagi mereka oke kamu beli bensinnya dimana? di sini oh aku sekarang mau tanya Anu lah apa bibit Anu jauh gak kesananya? jauh kalau gak salah tunggu aja kesananya bibit jagung yang sudah di atas perahu agak panas sih iya minum ya buat tutupin ini sebentar selamat menikmati 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 ya kita turun disini kayaknya kita telpon mas Erjen dulu kandas mas Erjen kemanakah gedangan jenimu kita sudah kandas disini ini kereknya sudah menampil oke bebeknya sudah menanti ini pada sini yang mengantarkan kita setelah itu ada perahu halo ini ada di ujung jalan ini tidak bisa perahu masuk sini dulu ambil bebeknya dimana Pak Erjennya Pak Erjennya dimana panggil Pak Andri iya sekarang ini kita tungguin ini ini kebetulan air sedang seluruh tinggi sobat survivor ada armada satu itu bertahan disitu keras kan ya keras 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 4 jam sekali ini sobat survivor ini benda pajam salah-salah kita masuk orang warawa ini jadinya ada telurnya krokodil nah tarotnya standby disini sudah bagaimana modelnya ini masya mas ahmad berikin mas ambil bebek mas panggil bapak bapaknya mana mas nah ini mas ahmad ini anak dari pak hendri masih jauh dari sana woy langsung diangkut sama pak dasarun langsung aja ya ringan aja kan aman jualan roti masih zaman dulu tuh ada roti yang dari aluminium yang bertingkat-tingkat itu kan ada dulu di Selimau masuk gak sih? yang dari bro juga masuk yang kayak gitu dulu ya tapi jangan kaki biasanya dia ini naik naik motor halo bosku gimana kabar? ini bawa separuh 2 bisa kah? nah dingin aja jadi itu buat panu ya? buat pak hendri ya? 2 itu 2 kelanjang ini buat pak arjen gak tau nih yang dapat bonus 1 nih siapa yang beruntung nih apakah disini atau disana? ini 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 sudah ini ada cara apa di musjid? mas Ahmad pengajian pengajian ibu-ibu sudah lo karung lagi oke oh god diterima iya bebek sudah di tempatnya ya? sudah oke ini barusan ntar datang yang tadi ini kan liput Pak Arjan kesana ntar bebek aku nge-liput Pak Hendrik ini ada penemuan cabenya wih bagus-bagus bawahnya apa namanya ini? nggak tau, cabai paprika iya cuman ini yang pedes banget ini ini bar bibit nih pak 1,2,3 kayak buah tanah sudah disiapkan tempatnya ternyata nah ibu Hendrik lagi masak nih wah ini mau masak apa ibu Hendrik ini? mantep woy tempatnya udah keren banget woy langsung dipasangin benda berat di atasnya pak biar nggak terlalu anu tulip aku aja ntar dulu ya aman-aman kita lihat dulu wush gila ada lewat-lewat kan mereka wah ini tempatnya mewah banget ini ini aja nih harus kuat ini kalau nggak ditiup angin wah ini terbang semua nanti langsung dilepas aja pak biar dia menari-nari dalam woy minumnya bu minumnya ibu langsung eh turun 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 yuu turun 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 wess tempatnya langsung mewah tempatnya langsung mewah woy langsung makan loh iya 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 wah ini mau makan apa? laki hmm tidak stress dia stress iya stressnya hmm iya ditambah ini air itu oh sudah dibelikan ibunya anunya wiii di lihat di eh rame nya ini banyak yang bilang bukan bebek bentok eh bukan bebek kue kue katanya bebek bentok apapun itu nanti jadi uang lah kalau sudah besar kan iya 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 bentok capek angin nih deh hidrasi iya jangan panjang langsung bu dikasih minum bu woy pak air minum dulu air minum dulu eh woy pak kan eh ini sih beli Jawa dikit ya boleh boleh beli Jawa iya harusnya beli Jawa beli hidrasi ya kasih asam jawa dikit iya nggak 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 hehehe tuh main-main mereka kita lihat dulu dikasih minum halo mas bro halo di sekolah apa kabar baik iya mau pelihara bebek juga nggak ini yang sebelas oh iya syukur lah mas arjen yang beruntung hahaha mas arjen yang dapat bonusnya satu ekor hahaha sudah lah nggak usah banyak nanti dia kena diabetes pula iya hahaha beruntung tadi itu di tempatnya pak sila itu masih ada satu itu pas-pas ya asengnya ya iya alhamdulillah ini kita lihat dia makan dalam minuman datang cepat sekali habis tubuh iya 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 harusnya digantung sih iya udah pada haus semua tuh aduh ini seru nih apa cara videokannya ini agak tengah situ agak tengah ya agak agak tengah ya yang aman apa apa aman apa yang aman udah haus sudah mereka semua pak Hendri orangnya telatan juga nih semakannya kalau sukses nih pak ditambah terus nanti sampai bapak jadi pengusaha bebek di sini nanti pak petelur ini akunya penjualnya nih kebetulan penjualnya itu orang Jogja juga bu oh gitu oke semangat pak kami kesana dulu ya ngantarin ini ayo ayo kepanasan kita ngantarin ke tempatnya Lord Harjen ini bebek-bebeknya sudah mulai mulai beradaptasi disana tuh ini ada sudah oh iya langsung langsung mantap terwe mantap jua kita kesana tuh mantap kita kesana dulu nah ini padinya mas Arjen subur kurang pupuk lagi kah mas Arjen sudah ya betul-betul figur iya cuma dikontrol hamanya mas iya kita mau lihat kalau mas Arjen ini disiapkan bagaimana nih tempatnya nih sampai dalemnya temgung pahan ini kering sudah kering disini kalau hujan aja makanya becek biasanya kalau mereka sudah kering alhamdulillah woy sini wah ini masih bisa keluar nih bro mana masih bisa keluar ini masih kan segitu nah coba aja gak akan cemur kan nanti dipasangin nanti dipasangin AC nanti sama mas Arjen tuh mantel tuh suara apa dalam itu ayam 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 woy sudah telur ayamnya belum oh beli anak ayam iya anak ayam kecil-kecil katanya tanggung kan iya turun-turun turun-turun tempatnya mas Arjen mewah jadi lantai dua jadi tempatnya iya lantai dua iya langsung biasa minum aja mas kalau memang belum ada tempat minumnya pakai piringnya jadi dia berenang-erenang di bawah halo bu sudah ada tempat minumnya belum yang kayak minuman kayak punya mas ente belum kalau ada kesempatan beli yang begitu juga mas lebih mantap iya pilih tempat iya nah mantal ini katanya mentok masa penjualnya keliru gak mungkin kan terimakasih terimakasih iya boleh dicampurkan air tidak dikasih basah boleh itu iya tidak dikasih basah kalau ada campur nasi dikit boleh kalau becek banget ini mas gak apa-apa ya bagus juga kalau seperti kayak mas Andri itu kan nanti kardusnya kalau udah basah ganti sama Anu aja cerami damen aja oh itu pada kok lapar semuanya makan-makan Anu semuanya campur air iya masa campur bisa juga udah pakai Pur ada aja dulu masih basah itu air putih ya ini air anu iya air air iya udah taruh aja dulu biar biar gak anu sini saya taruh iya iya tidak kehausan mereka minum 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 belum lihat belum lihat mereka belum biasa sudah mulai mendekat oh terlalu ketinggian gak nah dapatnya kalau bisa kok kalau bisa juga gak apa-apa bahasa juga gak apa-apa jangan diganti damen aja dibawahnya damen ya jangan lebih alami kan kalau kardus seperti sering-sering ganti air itu minum air dulu langsung berenang dong dibawa berenang ini mentok atau bebek atau apapun yang jadi makanan nanti kurang air kurang air campuran agak kental agak kental agak basah perenang dong mereka ini 21 kalau mas Arjen dapat bonus dari Alhamdulillah terima kasih biar ada kesibukan kan boleh sudah tuh nah makan 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 siang datang gak tau ini mentok atau bebek kalau penjualnya aku bebek kok gimana itu mentok itu masak mindi mindi kan mindi lihat nanti jadinya apa apapun itu nanti tutup mahal juga disini kalau misalnya ini mentok banyak betul nanti bisa telur semua banyak kalau saya sarankan bikin kandang memang kandang ian mau juga anak Pak Mardianto belum jadi kandang dulu ya bilang mas Riva bilang ayah cepat-cepat bikin kandang supaya nanti masuk bebek kayak mas Arjen Pak Arjen itu ya kayak Pak Arjen sudah ada bebek oh iya bang ini kalau bagaimana bang apa itu ayam kecilnya eh naur janganlah cocok beda beda kelas tapi gapapa sih coba aja enggak lah enggak kelas enggak enggak kan suka basah ini kering itu dia takutnya nanti busuk jamur beda alam mereka nanti tinggal pancingkan ikan gabus ya kita cincang cincang iya betul oh makanannya mewah sekali kan kalau ikan gabus kalau malah kalau ada cuyuh tapi kalau cuyuh udah agak gede mantep sudah berenang berenang cuma agak agak ribut kalau malam itu katanya kalau lapar sip nah itu disana tuh kandangnya mas Arjen tuh eh kandangnya mas Arjen kandang kambingnya mas Arjen aduh bahaya bahaya lagi nungki tapi di tegak lagi lagi oh biasa tuh sini ada kandang bebeknya kandang ayamnya sini kandang kambingnya nanti tapi belum selesai masih apa ngumpulin kayu ya katanya atau gimana ceritanya iya nanti informasi terakhir kemarin sama Pak Mujani itu pasang besar ini ngantar kayu nah itu dia jadi sama dengan musholla juga kendala kita itu soal apa namanya air masuknya terus juga kedua kita tuh lewat penggesek ambil kayunya jadi mungkin butuh waktu tapi kayaknya hari ini datang lagi nih moldingan atau gimana kita mau dengar penjelasannya dari Lord Dasrune gimana nih hari ini Pak Dasrune hari ini datang yang moldingan moldingan ya moldingan insyaallah buat musholla al-mustafa datang datang ya itu sebesar 2 kubik dulu yang 1 kubik papan besok oke yang baru 510 ya ya 510 sama 55 yang buat pelapon siap siap mantep jiwa mantep nah ini ada ya mas ini ya ini sedang main-main dedek ini sudah yang penting jangan dikeres nanti kemes 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 mantep jiwa kering sambil minum dulu saya minumnya enggak pakai gula ya orang tanggok gula berarti kalau misalnya ini apa Rossella teh aja boleh biasa teh tawar aja ini super survivor disini juga sudah ada buah-buah sudah dipanen semua kayaknya buah-buahan wess ada sih ada si gugok 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 halo 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 cuman ini si kecil betul kayak yang di SPN6B tuh terlalu kecil penjaganya itu di anu itu mah apapun bukan kecil lagi enggak enggak yang di SPN6B tuh ada kejadian ini langsung pakai jagakan malah di cabik-cabik sama monyet habis di cabik-cabik sama monyet jangan sampai kejadian terjadi tempatnya Mas Arjen tapi ini udah belajar ke belakang sana ini udah enggak apa-apa belajar berpetualang sudah halo nah itu kendalanya disini tuh gimana ya kalau saya mengantar anjing kalau saya fasilitasi pancendengan cari anjing aja saya dilema mau mengantar anjing kesini itu jadi sesuatu hal yang tidak diinginkan baik sobat survivor disini banyak tanaman pepayanya Mas Arjen belum ditanam nih tuh sebentar lagi dipindah kalau dipindah di mana rencana nanti Mas itu di dekat kandang nanti oh dekat kandang ya rencannya dekat kandang supaya biar agak terduh kan nanti agak terduh sama dekat sama pekarangan ya siapa tahu kalau bagus lebat itu nanti biar sama menahan sedikit angin lah nanti supakat luar biasa mantep jiwa baik sobat survivor kita mau ke jalur 2 dulu nih karena hari ini tuh apa kita mau ada urusan di jalur 2 dulu mau beli keripiknya Pak Korit kayaknya disana jadi kemarin tuh sudah mulai produksi nanti kita belilah keripiknya beliau atau berapa disualkan yang penting kita angkut dulu lah ini pupuknya kalau dia sudah mulai goyang-goyang kakinya tuh berarti dia sudah mulai bersahabat tuh itu papayanya nggak dipupuk sama kotoran kambing Mas itu enggak Bang kemarin kita pakai kompos jerami kompos jerami yang dipolipikin kan iya masih pakai kompos jerami bisa di armi juga bukan-bukan yang disana itu yang sudah ditanam oh yang disana iya sama pakai pupuk itu pupuk jerami oh gitu jadi kan masih ada kalau bisa ada pupuk yang kemarin itu pupuk apa namanya NPK itu bisa ditaruhin juga tuh oh iya oke dari rumah Mas Arjen kita nanti akan segera berpetualang lagi terima kasih sudah menyimak nah ini buah paprikanya Lord Arjen dari sini nih oh udah pernik berulang kali pedas ya aromanya enak kan iya pertama aromanya agak kagok sih agak belum terbiasa gitu ya belum terbiasa tapi lama-lama ya habis juga cabainya kalau pedasnya itu aduh pedas banget terima kasih gini saya mengucapkan terima kasih untuk Bang Rival terima kasih untuk orang baik yang sudah memberi bebek ke saya dan Pak Hendri terima kasih sekali lagi semoga sehat panjang umur terima kasih Bang Rival semoga sukses amin terima kasih Mas Arjen oke begin cerita kita terima kasih sudah menyimak untuk semangat menginspirasi Asian Survivor selamat menikmati Terima kasih.